Dalam presiden nomor 23 Ganjar Pranowo menjenguk kerelawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan oleh Oknum TNI di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah Ganjar yang ditemani sang istri Siti Atikoh nampak sedih melihat keadaan korban bernama Selamet Andono dan Arif Diva Ganjar mengungkapkan bahwa ia datang karena bentuk pertanggung jawaban karena keduanya merupakan pendukungnya Capres berambut putih tersebut sudah berdiskusi dengan dokter dan hasil pemeriksaan Keduanya baik tidak ada geger otak Ganjar turut menghimbau kepada semua pihak dalam menyelesaikan masalah Tidak boleh ada kekerasan bahkan sampai main hakim sendiri Ya dari tujuh anak ada dua yang sekarang masih dirawat Satu tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur Karena situasinya masih bengkak-bengkak Yang satu sudah bisa diajak bicara Hasil pemeriksaan dokter ya membaik bagus ya Tidak ada geger otak Tulangnya bagus, tulang tekurannya bagus Terus kemudian otaknya juga bagus hanya memar-memarnya Satu patah gigi dan sebagainya Itu kondisinya Nah yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia Jadi kejadiannya saat itu dia lagi berhenti di lampu merah Tiba-tiba dibukul Jadi tidak ada cerita Jadi kalau ada penjelasan lainnya Tiba-tiba rasa-rasa ada pengadilan untuk itu Biar penjelasannya tidak ting belasur Semuanya sama Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa Karena saya tidak sempat bicara Tapi yang pertama tadi menceritakan Setelah itu dia ditarik Dari ke dalam dipukuli Mereka yang berseragam Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya Kalau ada yang melanggar Kasih pada aparat yang harus menangani Tidak ada cerita main hakim sendiri Ini Cerita rakyat yang harusnya bisa diingatkan Siapapun tidak boleh mengatas memakan apapun dengan semena-mena Kami akan lurus itu Dan kami komunikasi Teman-teman di Jakarta sudah bicara dengan Pak Panglima TNI dengan kasat Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Pangdam Dan sambutannya baik tadi Agar ada tim dari saya Untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus Mengenai perkembangannya Dan kami akan ikuti terus Sekaligus ini peringatan untuk siapapun Untuk tidak melakukan tindakan semena-mena Kami juga akan mengingatkan pendukung kami Agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja Ada yang meninggal Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh Untuk tidak boleh terulang lagi Itu kira-kira Ada pesan khusus tidak dari keluarga korban Pak? Kenapa? Ada pesan khusus tidak dari keluarga korban? Permintaan khusus? Ya yang satu ini Yatim Piatu tadi ya Jadi keluarga hanya ya pasrah saja Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali Sama tim yang semua sudah Nguruslah membuat tenang setidaknya keluarganya gitu ya Yang lain ya Saya pesankan untuk Anu aja Dirawat dan dari keluarganya tadi hanya sekedar bercerita Tidak ada yang sifatnya spesial Untuk biaya korban gimana Pak? Untuk biaya korban gimana Pak? Lata-lata untuk lukanya gimana aja Dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan Atau ada benda-benda yang dipukul? Enggak saya enggak melihat Hanya dia dipukuli Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak? Ada kakinya? Enggak ada Pak? Gitu aja Dia tidak menyebut yang lain Tapi ini kan dari sesuai Apa yang dia alami ya Setelah dia diseret masuk itu aja Artinya semuanya dipukul di dalam markas itu ya Pak? Ya dari luar sampai ke dalam Apakah panglima bakal menjenguk korban Pak? Ya belum ada kabar Makanya apakah nantinya akan diberikan bantuan dari pilihan Sudah kami tanggung semua secara itu Sudah diurus sama teman-teman Teman-teman di Boyolali kompak Soal seperti itu langsung diberesin Oke ya Kalau motornya itu mesti geber-geber Gimana ceritanya Kemarin memang lagi geber-geber kok Justru yang cerita saya dengar Katanya ada komunikasi Dua hulu gak ada Kalau itu Jadi itu cerita lewat aja Dia berhenti dipukul gitu aja Tanpa peringatan Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya Karena saya ikuti ceritanya Katanya diperingatkan Gak ada itu Kalau dari korban gak ada Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok Dan saya kira Hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik Agar ini jadi peringatan untuk kita semua Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggung jawaban Karena dia pendukung saya Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya Untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan Itu aja Ya, terima kasih Sampai jumpa